Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno enggan mengomentari fonis mantan pesaingnya dalam putaran pilkada lalu, Basuki Cahaya Purnama. Ahok difonis dua tahun penjara dalam kasus penodan agama. Sandi memilih fokus pada tugas yang akan diembannya sebagai Wakil Gubernur DKI. Skop kami adalah skop DKI. Tentunya kita berharapkan DKI situasinya selalu kondusif, sehingga kita bisa bekerja dan warga itu menuntut lapangan kerja lebih terbuka ke depan. Betul Pak ya? Betul, betul. Lapangan kerja, penghasilan lebih meningkat, biaya hidupnya terjangkau, nah ini akan jadi fokus Ani Sandi ke depan.